Hai ya kali ini kita akan membuat fisikal data model dari kamus data Hai ini dari kamus data ini kita coba untuk langsung ke fisikal data model untuk mengetahkan membuat fisikal data model ada beberapa langkah yang perlu kita ambil Hai pertama adalah kita meletapkan aliran data Hai dua adalah menggambar struktur data Hai ini kita bingung kenapa kau menggambar struktur data ya karena memang Hai lucuannya adalah menggambar struktur data Hai berikutnya adalah menentukan elemen-elemen data yang ada di dalam struktur data Hai berikutnya adalah membuat simpanan data atau tabel dalam berikutnya adalah kemudian membuat kamus data Hai jadi dari langkah-langkah ini kita coba menyusun kamus data setelah dari kamus data apa yang kita lakukan yaitu membuat fisikal data model Hai langsung menuju ke sistem basis data atau ke dbms Hai dalam hal ini kita menggunakan Hai main sql Hai baik kita mulai Hai sebelumnya seperti yang sudah disampaikan bahwa kamus data itu idealnya bersifat otomatis Hai di dalam sistem basis data saat ini Hai sudah banyak yang memuat kamus data Hai kemudian juga interaktif ya gimana Hai kamus data ini bisa kita Hai terangkan secara langsung update Hai apalagi jika online evolusioner kembang terus ya Hai kamus data bukan tujuan segala-galanya Hai kamus data bukan serang satu apa bukan cara satu-satunya Hai masih ada beberapa cara yang lain yang mungkin bisa kita terapkan seperti Hai saat kita menggunakan ERD Hai yang gambar ERD dari proses bisnis Hai namun Hai kamus data ini lebih lengkap jika dibanding dengan langsung membuat ERD dari proses bisnis Hai kamus data sebaiknya dihubungkan dengan sistem basis data atau software ya dbms Hai sehingga jika ada perubahan struktur data Hai atau ada perubahan di elemen data pada struktur data itu Hai maka kamus data juga ndaknya mengikuti perubahan tersebut atau update Hai kamus data juga bisa digunakan untuk membuat antarmuka ya membuat aporan atau report ya dan membuat formulir ini hebatnya kalau kita bisa menggunakan kamus data Hai baik Hai untuk menggambar struktur data ya kita harus terus Hai mengenal notasi-notasi yang biasa digunakan Hai biasa digunakan untuk Hai melengkapi kamus data Hai notasi ini kita ambil berdasarkan notasi aljabar Hai antara lain ada simbol-simbol ya Hai untuk membuat gambaran tentang elemen-elemen yang membentuk struktur data bersama dengan informasi elemen tersebut apakah ada beberapa elemen yang terulang atau terpisah Hai contoh notasi-notasi itu adalah seperti ini ada simbol-simbol sama dengan maksudnya adalah terdiri dari ini kalau terdiri dari berarti berisi elemen-elemen di dalam kemudian ada tim simbol plus ya ini berarti dan berarti gabungan beberapa elemen atau susunan beberapa elemen yang berikutnya adalah kurung-kurawal ini menunjukkan bahwasanya elemen-elemen itu repetitif atau berulang atau dalam bentuk tabel tabel-tabel jadi kalau ada simbol kurung-kurawal satu atau beberapa elemennya itu berulang berikutnya adalah kurung kotak salah satu dari dua situasi tertentu berupa elemen terpisah satu sama lain ini nanti seperti pilihan seperti pilihan atau cek kemudian kurung kurung biasa kurung tutup kurung kurung buka kurung tutup itu adalah pilihan seperti tombol radio ini elemennya bisa kosong atau 0 contoh struktur data di sini adalah simpanan data contoh simpanan data dalam suatu ERT dalam suatu ERT yang sudah ditemukan Atau dalam suatu DFD ya dalam suatu DFD kita sudah temukan simpanan data antara lain master konsumen kemudian master item kemudian record pesanan kita agak bingung dengan ini dari mana ini biasanya muncul akibat hubungan antara konsumen dengan item konsumen memesan item kemudian item-item pesanan yang tersedia ini berasal dari record pesanan ini atau ini dari sini ya ya ini ini percobaan kemudian detailnya adalah metode pembayaran dan jenis kartu credit nah ini adalah simpanan data kita temukan ada beberapa tabel ya tabel master konsumen tabel master item code pesanan item-item pesanan dan bagiannya sampai ini nah di dalam simpanan data master konsumen misalnya itu terdiri dari kolom nomor konsumen nama konsumen alamat telepon nomor kartu credit perusahaan dan masa berlaku ini semua kita sebut sebagai elemen data data susunan ini kita sebut sebagai struktur data di elemen-elemen itu adalah nomor konsumen nama konsumen dan sebagainya ini adalah elemen data susunan ini adalah struktur data master item itu terdiri dari nomor item harga dan jumlah yang ada dan seterusnya ekor pesanan kita lihat disini ada nomor konsumen berasal dari sini nomor pesanan berarti nomor pesanan sendiri dan tanggal pesanan metode pembayaran dan sebagainya sebelumnya ini nomor item juga harus masuk disini ya jika dia menjadi relasi kemudian nomor item pesanan yang terdiri ini nomor item oh ini ya ini ada relasi ya cari terkait kemudian jumlah yang dipesan jumlah yang dikirim dan harga saat ini metode pembayaran ini pilihan ada transfer ada cicilan ada tunai ya biasanya dipilih secara satu ini kemudian jenis kartu kredit juga sama seperti ini dipilih secara satu kita dilihat tandanya ini kurung kotak ya seperti simbol sebelumnya burung kotak itu salah satu dari dua situasi tertentu elemen terpisah satu sama lain ini contoh dari struktur data jadi struktur data itu menjelaskan simpanan data kira-kira aliran di dalam aliran data itu terdiri dari beberapa lain data baik ketika kita sudah memahami notasi-notasi yang kita belajar tadi mari kita mulai menuju tahapan menyusun PDM atau fisikal data model kemudian kemudian atau user interface atau antarmuka kemudian form formulir formulir ini sebenarnya juga antarmuka kemudian report atau laporan ini semua kita susun berdasarkan kampus data langkah-langkahnya pertama adalah seperti ini pertama kita analisis dulu di level yang telah kita buat keseluruhan ya setelah keseluruhan kita identifikasi detailnya dari level 1 sampai level berikutnya level 2 level 3 kita identifikasi aliran-aliran datanya kedua adalah setelah kita temukan itu semua kita susun kamus data setelah ketemu kamus data baru kita susun desain fisikal data model dari sini kita juga bisa menyusun antarmuka antarmuka dari kamus data juga kita bisa menyusun kalibus antarmuka formulir dan artinya disini masih desain walaupun mungkin menggunakan wordframe tapi masih belum jadi sepenuhnya masih desain lalu kemudian kita implementasi implementasi ini ini berarti kita masuk ke coding menerapkan hasil desain baik berikutnya langkah pertama analisis dfd analisis dfd ini adalah analisis semua aliran data kita identifikasi semua aliran data adalah yang kita temukan dari entitas eksternal menuju proses nah ini yang penting yaitu dari entitas eksternal menuju ke proses karena itu nantinya yang akan disimpan ke dalam simpanan data atau tabel langkah pertama adalah membuat kamus data dari dfd kita analisis aliran data pada seluruh dfd yang ada baik level 1 2 dan terusnya jika kita temukan dfd yang agak membimungkan akan lakukan perbaikan dengan memberi nama entitas eksternal dengan nama yang kenal aliran alirannya kita periksa proses-proses yang ada di dalamnya dan simpanan data seperti gambar yang sudah kita rancang beberapa waktu yang lalu ini contoh sebagian jadi disini contohnya hanya kita ambil sampel sebagian dari banyak dfd yang sudah kita buat sebelumnya kita sudah bahas sebelumnya jadi ini sebagian berduanya untuk contoh jadi kalau anda membuat banyak tfd banyak proses ini dicontohkan adalah ini proses 1-3 berarti ada proses 1-1 ada proses 1-2 ini sampai proses 7 berarti ada sampai proses berikutnya 5-6 yang tidak tampak disini jadi kalau anda nanti mengerjakan tugas atau proyek maka seluruh proses itu harus anda analisis harus anda identifikasi seluruh aliran-aliran yang pertama adalah kita ubah ya nama-nama alirannya tidak jelas seperti ini misalnya anggota profil masuk ke sini profil kemudian disimpan dalam tabel ini kita perbaiki bahasanya ya supaya tidak mendingungkan nantinya bagi pemakaian maupun bagi developer atau team developer atau programmer jadi ini bagian dari hasil yang sudah diterjakan oleh analis dokumen ini atau diagram ini nantinya akan dibaca oleh dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah pemakai yang rata-rata penggunanya atau pemakainya berasal dari banyak bidang keilmuan tidak selalu berhubungan IT atau mereka tidak memahami berkait dengan diagram yang dibuat secara teknis sehingga kita buat agar para pemakai bisa membaca atau bisa ikut memberikan masukan-masukan dengan demikian kita ubah ya hasil keubahannya seperti demikian ya setelahnya anggota kita ubah ya mendaftar anggota melalui proses ini setelah itu setelah itu diproses balik kemudian menyimpan profil anggota ke dalam tabel file master anggota ya kemudian ada kalahnya diproses untuk menghasilkan hasil kemudian dipanggil lagi atau di query ya kemudian setelah di query biasanya dicetak atau apa hasil yang dikirimkan dikembalikan adalah mendapatkan ID card atau kartu anggota juga dengan anggota meminjam buku ini ya kalau sudah terdaftar dia akan meminjam buku diproses di dalam proses ini dia mengirimkan perintah query ya memanggil ID anggota disini apakah sudah terdaftar atau belum kalau sudah terdaftar query ya panggil sampaikan jika ada maka dia akan mencari buku meminjam buku buku apa yang dicari dicari di query ya ID bukunya jika ada maka query lagi sampaikan disini bukunya ada terdapat buku dan anggota ada maka langkah berikutnya adalah menyimpan ID anggota dan ID buku ke dalam file pemenjam jadi master ini menunjukkan bahwasannya dia entitas ini entitas dan ini adalah relasi ya relasi karena ini hubungannya begini dengan demikian yang lain-lain juga demikian diperbaiki misalnya menyimpat profil buku dan selanjutnya ini ya kita selesaikan hingga setiap buku juga mendapatkan label atau log buku jadi kita coba di sini label kalau sudah merampung semuanya atau selesai semuanya maka langkah berikutnya adalah membuat gamus data gamus data berasal dari setiap aliran data terutama pada entitas eksternal menuju ke proses jadi terutama pada entitas eksternal ini menuju ke proses entitas eksternal ini menuju ke proses juga dengan ini menuju ke proses karena dengan menuju ke proses ini data itu dialirkan kemudian disimpan ke dalam tabel dengan demikian kita bisa identifikasi ya buat gamus data aliran apa saja atau data-data apa saja yang mengalir pada aliran mendaftar anggota pada aliran dapat ID card tapi biasanya ya kita menggunakan logikal data model logikal logikal data model maka arahnya aliran data itu satu arah saja sini jadi fokus kita adalah ke mendaftar anggota begitu diarahkan ke sini data apa saja yang masuk ke dalam proses kemudian disimpan ke dalam tabel begitu juga dengan meminjam maka kita fokus ke meminjam jadi logikal data model jadi arahnya adalah masuk ke proses kemudian disimpan ke dalam tabel menjam dan terusnya dengan demikian kalau kita membuat kamus data maka kita identifikasi disini nama arusnya adalah pendaftar anggota jadi nama arusnya adalah pendaftar anggota aliasnya kita bisa tambahkan disini pendaftaran bentuk data yang diserahkan adalah KTP atau SIM ini sesuai dengan proses bisnis yang berarti misalnya karena KTP atau SIM untuk di kampus biasanya digunakan adalah kartu pada mahasiswa berikutnya adalah arus data arus data ini biasanya masuk ke proses proses apa yang terkait dengan itu semua atau terkait dengan daftar anggota kita lihat disini prosesnya adalah proses 1.3 mengelola anggota kita tulis disini proses 1.3 mengelola anggota penjelasannya setiap kali datang anggota baru mendaftar sebagai anggota perpustakaan jadi proses ini dieksekusi atau dijalankan setiap kali ada anggota baru yang mendaftar volumenya atau intensitasnya rata-rata perhari 10 kali pendaftaran misal dia padahal struktur data terdiri atas elemen data antara lain file master file master itu yang ini ya nah file master terdiri dari elemen id anggota nomor ktp nama k jenis kelamin dan seterusnya tanda tangan misalnya begitu dari sini kita detail ke masing-masing elemen data ini struktur datanya misalnya id anggota itu adalah 10 dikit angka misal mau kita buat integer kita tuliskan demikian aja programmer akan tentukan akan mudah menyusul apa harus kita sebutkan misalnya tipe data nomor KTP ini 11 dikit angka kita sudah bisa membayangkan tipe data apa programmer sudah bisa membayangkan membaca tipe data apa yang bisa menampung 11 dikit angka tanggal lahir tanggal lahir dari ini ya berdiri dari tanggal bulan tahun berarti date tipe datanya ataupun kalau kita ubah gunakan server lain misalnya ya game daytime tapi yang di minta adalah date timenya tidak dibatuhkan dan seterusnya ya jadi ini dijelaskan seluruh elemen elemen data ini bagaimana karakternya bagaimana susunan jadi ini dari mendaftar anggota ini artinya pendaftaran atau anggota tidak bisa kemudian berikutnya adalah meminjam buku tapi sebenarnya kita kita bahas dulu bukunya sebenarnya ya karena ini transaksi ya minjam itu muncul ketika buku dan anggota sudah berdiri sebelumnya oleh karena itu kita langsung menuju ke buku ya menyimpan buku aliasnya misalnya kita buat buku bentuk datanya adalah profil buku atau buku itu sendiri yang memuat judul ya pengarah dan terbit dan tahun terbit kemudian jumlahnya arus data arus data sesuai dengan arus data yang ada di sana yaitu proses 1.4 mengelola buku penjelasannya adalah data buku disimpan dan dicetak dalam bentuk katalog untuk ditempel pada buku volume rata-rata perhari katakanlah 100 kali menyimpan buku misalnya jadi perhari misal 100 kali menyimpan buku struktur data terdiri dari elemen data antara lain file meminjam oh sorry ya ini salah file buku file buku file buku kita klik ya bisa ya oke deh kita klik dulu ya jadi ini file buku maksudnya file buku terdiri dari id buku judul buku nama kenara dan code-nya ini di buku angka 11 dikit ya judul buku terdiri dari alvanumerik panjang karakter 500 nama pengarang satu buku bisa ditulis beberapa pengarang ini berarti kita bisa ubah ya susunan tipe datanya nantinya ya apa yang kira-kira bisa menampung satu kolom bisa menampung beberapa pengarang tetapi tidak mengganggu query nantinya jadi kalau di query dicari beberapa pengarangnya itu juga harusnya bisa ditemukan kemudian jumlah adalah numerik setelah kita susun yang menyimpan buku dengan file buku salah ya file buku maksudnya maka kita bisa susun meminjam buku aliasnya misalnya meminjam tentu datanya adalah pertama ID card buku itu sendiri jadi ID card kita untuk meminjam dan buku itu sendiri arus datanya proses 1.7 mengelola peminjaman penjelasannya anggota mendapatkan satu atau beberapa buku sesuai lama pinjam jadi ada tanggal pinjam lamanya dan paling volume transaksi rata-rata perhari misalnya taruhlah 100 kali peminjaman buku simpanan data simpanan data berarti nama file-nya dalam hal ini file-nya 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 struktur data dari file-nya file-nya dari file-nya di bagian header ada ID anggota nama anggota dan alamat misalnya kemudian isi nah disini ada simbol Purung Purawal berarti ada tepetiti atau berulang nah kita sebutkan berapa ulangannya misalnya 1-5 tapi ada 5 baris seperti itu seperti titiknya disebutkan, berapa kali perulangan tanggal pinjam misalnya, terdiri dari tanggal plus bulan, plus tahun jadi programmer tidak boleh membuat sendiri, misalnya dibuat jadi date time itu ya jadi sesuai dengan kamus data ini kemudian lama pinjam, sama dengan numerik atau misalnya, angka otomatis nantinya menghitung hari, sesuai tanggal dikembalikan jadi kalau dikembalikan dia akan menghitung diri muncul disitu hari tanggal balik, ini ketika kita klik tanggal balik, numeriknya muncul atau lama pinjam misalnya dibatasi atau misalnya tiga hari begitu di klik ini muncul nanti ada tanggal baliknya ternyata lebih itu juga bisa sehingga nanti ada selisih selisihnya misalnya dikurangi, oh kelamaan pinjamnya pinjamnya molor baliknya molor pinjamnya atau kebaliannya molor 5 hari misalnya 5 hari nanti kalau ada denda maka dibebankan pada denda misalnya demikian nah, bentuknya antarmukanya kita bisa desain juga langsung seperti ini misalnya jadi bagian header ada id anggota nama anggota dan alamat ini juga sesuai dengan ini ya header id anggota nama anggota dan alamat sedangkan isi id buku judul tanggal pinjam lama pinjam dan tanggal balik nah, ini kurang lebih seperti ini id buku judul tanggal pinjam lama balik repetitifnya ada kira-kira 5 ini isinya kurang lebih desainya muncul seperti ini ini berdasarkan dari kamus data setelah itu kalau sudah ketemu kamus data mari kita membuat video fisikal data model kami sarankan untuk gunakan DBMS design kita tidak kerja dua kali misalnya dalam hal ini kita menggunakan MySQL tertentu dbmx kita bisa buat kita gunakan workbench setelah itu kita cari workbench nya misalnya versi 6 3 hasilnya adalah seperti ini kalau kita install di windows lalu kita buat pilih membuat model pertama kita klik simbol plus ini sehingga muncul halaman seperti ini untuk membuat ini rasa mudah pertama buatlah entitasnya lebih dulu dengan klik ini kemudian susun sesuai dengan kamus data lagi jadi di kamus data itu sebelumnya sudah ada disini ya ini ya jadi daftar anggota ini jadi disini kan detail detailnya anda detailkan disini jadi panjang jadi kalau sudah ketemu ini baru kita tentukan tipe datanya ya kita tentukan tipe data kita lalu demikian ya setelah itu kita buat juga tabel buku ini juga berdasarkan kamus data tadi baru kemudian kita relasikan antara id buku dengan id anggota dengan klik relasi satu ke banyak atau banyak ke satu atau beberapa banyak ke banyak kalau tentunya ini adalah biasanya banyak keberapa ke kita pilih disini adalah nn kita di klik nn arahkan ke id anggota dan sambungkan ke id buku muncul otomatis relasi ini jadi relasi itu tidak dibuat manual tidak dibuat terpisah bikin tabel baru tapi dia muncul karena adanya hubungan tar buktitas muncul lah ini simbolnya adalah project game era setelah itu langkah berikutnya adalah mengekspor ke SQL pilih disini adalah forward engineer SQL script ya kita klik ya akan mengekspor arahkan ke directory yang bisa kita gunakan kemudian di next hasilnya ini perhatikan disini ada tiga objek sesuai dengan diagram kita ya jangan banyak banyak ya tiga objek ini yang dipilih kemudian yang lain di apikan sementara langsung di next dia akan menjadi skl ini skl nya atau skl setelah itu kita finish ini masih dalam format belum bagus ya jadi sampai disini disini kemudian kita implementasikan artinya kita sudah masuk ke terapan mengimplementasikan hasil destin kita untuk menyusun implementasi pertama kita import bekas skl yang sudah kita buat di tahap tadi ada di blfs mysql seperti biasa kita bisa menggunakan sun dengan sun kita bisa menjalankan mysql kita pilih php myadmin gunakan yang terbaru php myadmin klik sehingga langkah berikutnya adalah seperti ini ya jadi kita untuk mengexport ya kita ubah dulu nama ini yang tadi pertama kita ubah namanya menjadi file yang tidak kita misalnya RPL peminjaman itu kita simpan ini ini berubah ini berubah kemudian disimpan dulu sebelum kita export kita simpan dulu simpan baru kita export yang tadi yang tadi yang pertama kita timpan kita timpan ya kita timpan dengan klik terplace ya hasilnya sama hanya saja bedanya jadi namanya sudah berubah ini berubah menjadi RPL sesuai dengan model yang kita pilihkan tadi nah kemudian kita finish berikutnya adalah import kita buka phpmyadmin ya langsung saja klik import kemudian panggil file RPL peminjaman tadi ya klik choose file kilih file yang itu ada banyak dengan salah pilih pilih yang bentuknya SQL oke jamanya bisa dibaca itu ya kemudian langsung go di sebelah kiri muncul RPL peminjaman kalau berhasil muncul pesan berhasil dan simbolnya warnanya hijau import has been successfully di sebelah kiri hasilnya adalah kita klik kita lihat hasilnya adalah anggota buku temennya ini ya jadi kita cek di designer bagian designer ada relasi guna kita tabel kita rakkan disini buku anggota sesuai dengan susunan desainnya anggota memijak buku kita simpan kita beri nama EER diakta selamat Terima kasih sampai Semoga bermanfaat